Dinas SDA, teman-teman dinas sosial, mungkin kalau perlu ada dapur umum, disiapkan dapur umum. Kalau perlu ada tenda pengungsian, BPBD akan bangun tenda pengungsian. Yang pasti kami BPBD juga paling lambat satu jam kalau ada pengungsi kita langsung dorong logistik. Ada selimut, ada misalnya terpal, kemudian kita mungkin kasih makanan, kira-kira gitu loh mbak. Untuk obat-obatan, kesehatan, kita koordinasi dengan puskesmas setempat, dengan dinas kesehatan, dan lain-lain, kira-kira begitu. Di luar kalau misalnya terjadi hujan atau bencana, biasanya sore-sore gini tuh kegiatannya apa Pak Isnawa? Yang pasti, mbak Puspa, saya tuh lingkar wilayah, bahasanya mbak, lingkar wilayah, monitoring. Oh, tetap bergerak ya Pak ya? Kira-radionya tuh kita lingkar wilayah, monitor wilayah, titik-titik mana yang krusial, genangannya tinggi. Mungkin ada pengungsian, misalnya saya akan ngecek ke lokasi sana. Hmm, oke. Jadi kita akan koordinasikan teman-teman, mbak, misalnya dinas SDA, teman-teman dinas sosial, mungkin kalau perlu ada dapur umum, disiapkan dapur umum. Kalau perlu ada tenda pengungsian, BPBD akan bangun tenda pengungsian. Yang pasti kami BPBD juga paling lambat satu jam, kalau ada pengungsi kita langsung dorong logistik, mbak. Ada selimut, ada misalnya terpal, kemudian kita mungkin kasih makanan, dan lain-lain, kira-kira gitu, mbak. Karena untuk obat-obatan, kesehatan, kita koordinasi dengan musikus mas setempat, dengan dinas kesehatan, dan lain-lain, kira-kira begitu. Artinya kalau musim penghujan nih harus siap-siap lembur, begitu ya Pak Isnawa? Oh, luar biasa, mbak. Kalau musim kemarau-nya juga tetap bergerak, mbak, atau hanya jam kantor saja, atau seperti apa Pak Isnawa? Sebenarnya kami sama saja, mbak, mau musim kemarau atau musim hujan gini. Karena kalau musim kemarau, tingkat kebakaran meningkat di Jakarta. Oke. Jakarta itu dari Januari sampai sekarang saja, mbak, di Desember yang lalu itu kejadian kebakaran ada 700 kali, mbak. Rata-rata Jakarta 2 sampai 5 kali dalam sehari. Mulai dari warteg kebakar, bengkel, rumah, sampai dengan pabrik, mbak. Jadi musim kemarau pun kami antisipasikan sangat, kemarin panas banget, mbak, ya. Betul, betul. Dan kebakaran bukan karena konserat arus pendek, tapi bisa saja, gini mbak, ada yang bakar sampah, eh rumahnya kena, pemukiman kena. Bakar rumput kering, pemukiman kena. Ada yang lagi tidur-tidur sambil merokok, rokoknya jatuh di kasur, dia lari, kebakar. Atau lambung gas meledak, lain-lain. Jadi sebetulnya sama saja, mbak, tapi kalau kebakaran kan titik per titik, ya, mbak. Jadi kita nggak kayak hujan gini, mbak. Kalau hujan, banjir kan langsung misalnya ada di 20 kelurahan. Nah, ini kan kita harus ekstra take over 20 kelurahan. Tapi kalau kebakaran kan 1-2 titik, kira-kira gitu, mbak. Nggak kebakarannya 1 di tamatan, enggak, kira-kira gitu. Artinya kalau di DKI Jakarta, musim kemarau menghadapi bencana kebakaran. Musim hujan menghadapi bencana banjir. Nah, ini antisipasi atau seperti... Banjir, longsor, tontumbang, ada balik horubu. Nah, itu kalau musim hujan lebih banyak, mbak. Lebih banyak potensi bencananya begitu. Terima kasih.